Pada saat itu sih, pada saat kejadian, jujur saya tidak kursus ke bidato manusia, karena saya selalu orang di situ, pikiran saya ke kebersihan, ke kondisi wilayah saya, Pak. Jadi saudara tidak mengikuti seluruh isi bidato dari pedakwa? Iya. Kalau saudara tidak mengikuti, tapi tahu kira-kira berapa lama itu terdakwa bidato di situ? Pemkiraan saya 30 menit, setengah jam. Setengah jam? Setengah jam. Saudara tidak mengikuti, kemudian karena tidak fokus ya, fokus saudara pada lingkungan sekitar, karena saudara sebagai lurah ya penang jawab. Tapi saudara tadi mengatakan dibohongi pakai Al-Maita itu, saudara tahu dari mana? Setelah saya selama beberapa waktu rapi di televisi, saya lihat baru saya ingat, Pak. Di TV. Di TV? Di TV mana itu saudara lihat itu? Apa? Lihat siaran televisi atau saudara putar sendiri di mana, cari di mana itu? Awalnya lihat siaran televisi, terus saya lihat di YouTube. Sidang ke-7, kasus dugaan penodaan agama oleh Basuki Cahapurnama hari ini memunculkan keterangan baru yang meningankan terdakwa Ahok. Namun kuasa hukum Ahok masih menyaksingkan sasi lainnya yang diduga memiliki kepentingan politik di balik laporan kasus ini. Sidang ke-7, kasus dugaan penodaan agama hari ini memunculkan fakta baru, yakni dari kesaksian lurah Pulau Panggang Kepulauan Seribu, Yuli Hardi. Saksi pertama yang dihadirkan jaksa peruntut umum tersebut menyatakan tidak menyaksikan sejarah keseluruhan, tidak tahu Ahok saat kunjungan kerja di Kepulauan Seribu. Dalam kesaksiannya, sang lurah mengaku tidak mendengar saat Ahok menyebutkan surat Al-Maidah ayat 51. Saksi mengaku mengetahui persoalan dugaan perisahan agama melalui media televisi dan laman YouTube. Kuasa hukum Ahok menilai kesaksian Yuli Hardi cukup meringankan terdakwa Ahok. Pak Lura itu normatif, apa yang dia ketahui, apa yang dia lihat, yang dia alami, bahwa satu, Pak Lura saksi tadi mengatakan bahwa masyarakat Kepulauan Seribu menerima Pak Basuki dalam rangka kunjungan kerja. Reaksi masyarakat Kepulauan Seribu itu adalah tidak ada bereaksi positif saja, tidak melihat ini sebagai satu penistaan agama. Namun kuasa hukum Ahok kembali meragukan kesaksian Muhammad Asroi Saputra, seorang PNS yang bekerja di KUA Padang Sidempuan tersebut. Asroi dinilai tidak jujur dalam memberikan kesaksian atas dugaan penodaan agama oleh Ahok dalam menafsirkan Al-Maidah ayat 51. Kuasa hukum Ahok juga menuding Asroi telah berafiliasi dengan kepentingan politik. Jujurlah di dalam ini, bayangkan dia ini KUA ya, dia ini apa namanya, pengulu. Yang memberikan, selalu memberikan pandangan, tausiah dalam kerangka untuk penegakan ahlak setiap orang yang ingin mengikatkan diri perkawinan. Artinya pemahaman dia terhadap diri orang, apalagi dia bekerja di kementerian agama dalam hal ini. Jadi, masa dia tidak mengerti tafsir Al-Maidah ayat 51 itu. Namun, tudingan tersebut dibantah oleh Asroi Saputra. Dirinya menegaskan tidak ada kepentingan politik di balik pelaporannya terhadap Basuki Cahaya Purnama. Tidak ada kaitannya dengan pilkada-pilkada, tidak satu agama pun boleh dikina di negeri ini. Indonesia, NKRI, harga mati. Tidak ada api yang saya sudah jelaskan, tidak ada kaitannya dengan pilkada. Tidak ada kaitannya. Selain mendengarkan kesaksian Muhammad Asroi Saputra dan Yuli Hardi, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi Nurholis Majid, yang merupakan pegawai Pemprov DKI Jakarta. Sementara dua saksi lainnya, yaitu Ibn Baskoro dan Iman Sudirman tidak hadir dalam sidang kali ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Lurah Pulau Panggang, Yuli Hardi, Kepulauan Seribu, menyatakan tidak terlalu mendengar pedatwa Ahok soal Al-Maidah ayat 51. Pada saat kunjungan dinas di Kepulauan Seribu, Lurah Yuli mengaku mengetahui kasus Ahok dari televisi dan Youtube. Berikut cuplikan rekaman kesaksian Lurah Pulau Panggang, Yuli Hardi, dalam sidang ketujuh Ahok siang tadi. Mendengar waktu itu? Pada saat itu sih, pada saat kejadian, jujur saya tidak kusus ke, kalau kusus ke, tidak terpukar manusia, karena saya selalu di situ, dikira saya ke kebersihan, ke kondisi layar saya waktu ini. Jadi saudara tidak mengikuti seluruh isi pidato dari pedakwa? Iya. Kalau saudara tidak mengikuti, tapi tahu kira-kira berapa lama itu pedakwa pidato di situ? Kira-kira saya 30 menit, setengah jam. Setengah jam? Setengah jam. Saudara tidak mengikuti, kemudian karena tidak fokus ya, fokus saudara pada lingkungan sekitar, karena saudara sebagai lurah ya, penang-jauh. Tapi saudara tadi mengatakan, dibohongi pakai almahidah itu, saudara tahu dari mana? Setelah saya selama beberapa waktu, rapai di televisi, saya lihat, baru saya ingat, di TV. Di TV? Di TV mana itu saudara? Lihat itu? Apa lihat siaran televisi, atau saudara putar sendiri di mana, cari di mana itu? Awalnya saya lihat siaran televisi, terus saya lihat di Youtube, Pak. Sedang kasus dugaan peradaan agama kembali dilanjutkan di Aula Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta. Saksi pelapor atas nama Iman Sudirman dihadirkan di ruang sidang. Sudah ada rekan kami, gadis di sana, gadis apa saja yang digali oleh hakim terhadap saksi keempat hari ini. Dan ini ada sejumlah keterangan yang digali oleh majelis hakim terhadap saksi keempat pada sidang dugaan penistaan agama pada hari ini, yaitu Iman Sudirman, atau dua himpunan mahasiswa Islam Palu. Yang pertama-tama, majelis hakim ini menggali terkait dengan kronologi saksi mengetahui pidato dari Ahok yang disampaikan di Kepulauan Seribu. Dalam hal ini, saksi menyatakan menonton pertama kali secara sekilas saat berada di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam Palu pada 6 Oktober lalu, pada 6 Oktober 2016 lalu. Kemudian, keesalkan harinya melihat dengan sersama video potongan pidato Basuki Cahaya Purnama tersebut di halaman Facebook atau fanpage Ormas Front Pembela Islam atau FPI. Kemudian, keesalkan harinya di tanggal 8 Oktober, ia bersama dengan sejumlah organisasi mahasiswa Muslim. Ini mengadakan diskusi berkaitan dengan video tersebut. Dan pada akhirnya menyimpulkan bahwa memang ada dugaan penodaan agama dalam pidato tersebut. Dan keesalkan harinya pun, sejumlah mahasiswa akhirnya melakukan aksi unjuk rasa di Palu, Sulawesi Tengah, dan berakhir pada pelaporan dugaan penodaan agama terhadap Basuki Cahaya Purnama. Ada pun majelis hakim kemudian kembali menggali apakah dalam diskusi yang diadakan oleh sejumlah mahasiswa Muslim di Palu ini juga dibahas berkaitan dengan tafsiran Surat Al-Ma'idah ayat 51. Namun, saksi iman mengatakan tidak dibahas sampai ke tahap tafsiran ayat tersebut. Hanya saja, Ahok tetap dianggap telah menodai ayat suci Al-Quran karena menyebut-nyebut ayat suci tersebut dalam pidatonya. Dan dalam BAP pun, pemeriksaan saksi pelapor iman ini terdapat perbedaan keterangan tanggal barang bukti di Sidi yang berisi video pidato Ahok. Di BAP tertera tanggal video pidato Ahok ini tanggal 8 Oktober. Sementara Ahok sendiri ini melakukan pidato tersebut di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September. Saksi iman Sudirman ini adalah saksi terakhir yang dihadirkan ejaksa penuntut umum pada hari ini. Iman adalah salah satu saksi yang tidak hadir pada sidang kasus Dugan Penodahan Agama pada 17 Januari lalu atau pada minggu lalu. Dan saksi kelima Ibnu Baskoro ini kembali sementara itu ada satu saksi yang tidak hadir adalah saksi Ibnu Baskoro dan saat ini masih berlangsung di dalam ruang sidang tanya jawab oleh Jaksa Penuntut Umum dan kemudian akan dilanjutkan oleh tanya jawab dari pihak penasihat hukum Ahok. Dan di luar area persidangan sendiri di depan gedung Kementerian Pertanian saat ini juga Masa sudah membubarkan diri karena tadi sudah turun hujan dan Masa langsung membubarkan diri dari areal ini. Untuk sebenarnya demikian Andini kembali ke Anda. Gadis, terima kasih. Tim kuasa hukum Basuki Cahapurna memelaporkan Muksin Alata saksi dari Jaksa Penuntut Umum dalam sidang dugaan kasus penodahan agama ke sentra pelayanan kepolisian Polda Metro Jaya atas dugaan memberi keterangan palsu. Tim kuasa hukum melaporkan Muksin ketua DPP FPI yang menjadi saksi pada sidang dugaan penodahan agama ke Polda Metro Jaya. Muksin dinilai telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah karena tanggal laporan yang di ucapkan dalam persidangan tidak sesuai dengan tanggal di berita acara pemeriksaan. Tim kuasa hukum Ahok menyerahkan sejumlah alat bukti seperti transkrip sidang dan rekaman. Muksin diduga memberi kesaksian palsu 3 Januari 2017 di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Sebelumnya 16 Januari lalu tim kuasa hukum Ahok juga melaporkan segerjain DPD FPI Jakarta Nota Khairir Hassan ke Polda Metro Jaya karena dugaan penyebaran nama baik dan keterangan palsu. Tim kuasa hukum Ahok juga pernah menyebut akan melaporkan dua saksi dalam sidang Ahok Iren Handono dan Muhammad Burhanuddin yang juga telah memberikan keterangan palsu. Laporannya jelas-jelas tanggal 7 Oktober 2016 tapi ngakunya melapor tanggal 3 Oktober palsu apa tidak? Yang kedua dikatakan oleh beliau itu oleh mereka itu ada mereka mengaku sebagai perwakilan umat Islam dan 39 ormas tapi ketika ditanya di persidangan terlapor ini tidak bisa membuktikan kata-katanya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan penahanan terhadap Nurul Fahmi tersangka penandaan Lampang Negara Bendera Merah Putih penangguhan penanganan